Foto merupakan benda yang memiliki sejarah dan cerita tersendiri bagi seseorang. Di saat segala sesuatu di sekeliling berubah, foto bisa bertahan menyimpan sebuah memori bahkan hingga puluhan tahun. Namun sayangnya, foto tak hanya menangkap momen bahagia. Terkadang, sebuah foto memiliki cerita dan misteri yang aneh sekaligus menyeramkan. Beberapa di antaranya diambil beberapa saat sebelum orang yang ada di foto tersebut tewas terbunuh. Berikut, on the spot merangkumnya dalam tujuh foto terakhir menjelang kematian. Yang pertama adalah foto seorang pria bernama Travis Alexander. Sekilas, foto tersebut terlihat biasa, menunjukkan wajah yang diperciki air bak para model yang sedang berfoto di air. Foto ini diambil oleh pacarnya sendiri yang bernama Jody Arias pada 4 Juni 2008 lalu di Arizona, Amerika Serikat. Romantis? Mungkin ya. Tapi siapa sangka, ternyata setelah mengambil foto ini, Jody langsung menghantamkan kamera ke wajah Travis dan menembak kepalanya. Tak hanya itu, saat ditemukan korban juga memiliki 27 luka tusukan dan tenggorokan yang tersayat. Kasus ini menyita perhatian banyak publik di Amerika. Setelah ditangkap dan dinyatakan bersalah, Jody Arias sang kekasih, yang merupakan mantan pelayan ini, dengan jujur mengatakan, jika apa yang dilakukannya adalah upaya pembelaan diri karena Travis memperlakukannya seperti pelacur daripada kekasih. Bagaimanapun juga, perbuatannya ini tetap dianggap salah, dan Jody pun harus menerima hukuman akibat perbuatannya. Berlanjut ke foto berikutnya, foto ini bukanlah foto seorang gadis yang sedang malu-malu di depan kamera, melainkan foto seseorang yang akan dibunuh, dan orang yang mengambil foto di atas adalah pembunuhnya. Regina K. Walters adalah seorang gadis remaja berusia 14 tahun dari Pasadena, Texas, yang menemui ajal setelah diculik oleh pembunuh berantai bernama Robert Ben Rhodes. Pembunuh ini mempunyai kelehanan jiwa, di mana dia suka lebih dulu mempermainkan korbannya sebelum menyiksanya hingga mati. Sebelum disiksa hingga mati, rambut Regina terlebih dahulu dipotong pendek, kemudian disuruh berdandan, memakai gaun dan sepatu layaknya hendak ke pesta, baru kemudian dibunuh. Sebelum tertangkap pada tahun 1992, Ben Rhodes tercatat berhasil membunuh dua orang lagi. Kini, Ben Rhodes pun harus menjalani hukuman seumur hidup di penjara Texas, dan foto fenomenal tersebut digunakan sebagai bukti di pengadilan. Bagaimana dengan foto ini? Pria tersenyum yang ada di dalam foto ini diambil pada Agustus 1975. Mereka adalah dua bersaudara bernama Mike dan Sin McGeldon yang sedang berlibur di pegunungan Taman Nasional, Sequoia, California. Bersama saudara perempuan mereka yang bernama Mary. Meski di foto, kedua bersaudara ini terlihat lucu dengan rambut yang terangkat ke atas, ternyata itu bukanlah hal yang disengaja, melainkan pertanda jika keduanya akan tersambar oleh petir. Dua detik setelah Mary memotret kedua saudaranya di atas mororok, petir berkekuatan besar pun menyambar. Seorang pejalan kaki di sekitarnya langsung tewas seketika, dan Sean, sang adik yang berada di kiri foto pun langsung tak sadarkan diri dengan berbagai luka bakar di tubuhnya. Sean pun akhirnya meninggal karena komplikasi dari luka-luka yang dideritanya. Sementara Mike dan Mary sama-sama berambut jigrak berhasil selamat dari peristiwa tragis ini meskipun mengalami beberapa luka. Wajah dua bersaudara yang nampak ceria dalam foto ini pun menjadi ironi yang pahit atas nasib mengerikan yang terjadi pada mereka beberapa saat kemudian. Selama beberapa tahun kemudian, foto di ataslah dicetak ulang ribuan kali sebagai himbauan agar berhati-hati terhadap sambaran petir. Selanjutnya foto terakhir para mahasiswa Venerfit India, sebelum mereka terseret air bah. Venerfit adalah sebuah institut teknologi yang terletak di Hyderabad, India. Pada tanggal 8 Juni 2014, 24 orang mahasiswa Venerfit tewas ketika sedang melakukan study tour di Himalaya. Saat itu bisa mereka tumpangi berhenti di tepian sungai bis yang indah. Para mahasiswa pun keluar dari bis dan berfoto bersama di sekitar sungai bis. Namun siapa sangka, beberapa detik kemudian setelah berfoto, para mahasiswa ini langsung terseret air bah yang berasal dari pintu air di daerah atas yang dibuka secara tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan. Tanpa sempat berlari atau menyelamatkan diri, para mahasiswa ini pun langsung terseret ke dalam arus sungai yang menggelora. Foto ini ditemukan dalam ponsel salah seorang mahasiswa yang tubuhnya berhasil ditemukan. Melihat wajah-wajah ceria di dalam foto tersebut, sulit rasanya membayangkan nasib yang begitu tragis menimpa para mahasiswa itu beberapa detik setelah foto diambil. Selanjutnya ada foto seorang ayah yang menggendong anaknya. Kamera yang mengambil foto ini ditemukan terkubur di bawah puing-puing bangunan pada tanggal 15 Agustus 1998 di Omah, Irlandia Utara. Foto ayah dan anak ini menangkap saat-saat terakhir sebelum bom di dalam mobil merah yang ada di dalam foto itu meledak dan menewaskan 29 orang serta melukai sekitar 200 orang di sekitar tempat itu. Bom mobil ini memicu konflik berkepanjangan separatis ira dengan pemerintah Irlandia Utara yang berlangsung selama 30 tahun. Foto ini pun menjadi foto paling tragis mengalahkan foto mengenaskan lainnya dalam peristiwa tersebut. Karena menunjukkan ketenangan, senyuman, dan kegembiraan seorang ayah dan anak yang tertangkap kamera. Tentu saja sangat ironis dengan peristiwa yang terjadi setelahnya. Foto ini juga seakan tidak sengaja menangkap bayangan kematian orang-orang di sekitarnya. Membuat mereka membeku bersama waktu sebelum akhirnya bom maut meledak. Berikutnya ini adalah foto terakhir dari sembilan pendaki yang tewas mengerikan dalam insiden yang dikenal dengan nama insiden Yard Love Pass. Di mana kematian mereka sejak Februari 1959 hingga saat ini masih menjadi misteri. Kesembilan orang ini merupakan pendaki profesional yang melakukan perjalanan mendaki puncak gunung Otorten di Rusia yang memiliki suhu minus 30 derajat Celcius. Suku Mansi yang merupakan masyarakat lokal menyebut gunung ini dengan sebutan kolatshalk yang memiliki arti gunung kematian. Dalam foto tersebut terlihat para pendaki sedang berusaha mendirikan tenda terakhir di lereng gunung sebelum mereka ditemukan tewas. Tiga minggu kemudian, lima mayat ditemukan oleh tim pencari. Ratusan meter meneruni lereng dari kamp di mana para korban bermalam. Butuh waktu dua bulan lagi bagi para pencari untuk menemukan empat mayat lainnya yang ditemukan secara mengenaskan dengan beberapa bagian tubuh yang menghilang dan pakaian yang mengandung radiasi tingkat tinggi. Selain foto terakhir saat mendirikan tenda ini, tim pencari juga menemukan sebuah kamera yang berisi rol film dokumentasi perjalanan mereka. Pasca kejadian misrius ini, puncak gunung ini kemudian dinamakan Dyatlov Pass yang diambil dari nama pemimpin grup pendaki, yaitu Igor Dyatlov. Dan yang terakhir adalah sebuah foto yang menangkap kejadian pembunuhan tragis, Reynaldo Daksa di Manila, Filipina. Reynaldo Daksa adalah seorang politisi Filipina yang saat itu sedang memotret keluarganya di luar rumah mereka pada hari tahun baru 2011. Namun saat ia menekan tombol klik pada kamera, pembunuh yang tidak sadar terfoto sedang mengacungkan pistolnya dan mengenai sang politisi hingga tewas. Sang pembunuh tampak di dalam foto mengenakan topi baseball dengan terbalik dan berdiri di belakang anak perempuan Daksa, istri, dan ibu mertuanya yang tidak menyadari orang itu ada di belakang mereka. Foto yang diambil beberapa saat sebelum sang politisi ditembak mati ini diserahkan oleh pihak keluarga ke polisi guna membantu polisi menangkap orang yang dicurigai sebagai penembaknya. Sang pembunuh pun akhirnya ditahan dan dihukum karena perbuatannya. Dan pemirsa tulah tujuh foto terakhir jelang kematian versi on the spot. Sampai jumpa di video selanjutnya.